Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang aplikasi apa sih yang aku gunain selama aku belajar bahasa Jepang gitu Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di like, subscribe, and comment share ke teman-teman kalian supaya video aku buat manfaat, oke? Udah kan ya? Udah lah ya Oke, sebenernya aku tuh buat video ini, gak ada maksud untuk menggurui kalian atau merasa lebih pintar gitu Gak ada, cuman disini aku mau share aja ke kalian gitu Apa aja sih aplikasi yang aku gunain selama aku belajar bahasa Jepang, kayak gitu Sebenernya tuh aku juga gak pinter-pinter banget gitu Aku tuh pau sebenernya gitu, makanya karena aku pau aku belajar gitu Itu pun jarang belajar gitu, makanya makin pau Ya pokoknya gitu, aku tuh pokoknya niatnya cuman nge-share gitu ya Mungkin dari kalian yang baru-baru belajar bahasa Jepang bertanya-tanya Ini aplikasi apa sih yang work it, yang efektif gitu buat bantu aku belajar bahasa Jepang gitu kan Mungkin ada teman-teman juga yang gak belajar di LPK, belajar otodidak gitu Atau yang masih SMK atau yang masih sekolah gitu ya Jadi kan perlu aplikasi untuk men-support kita dalam belajar bahasa Jepang gitu Mungkin juga selain dari aplikasi yang aku sebutin tadi, yang sering aku pakai Banyak di luar sana aplikasi-aplikasi lain yang bisa men-support kita dalam belajar bahasa Jepang Jadi kalau ada teman-teman yang gunain aplikasi lain yang lebih work it lagi, yang lebih efektif lagi Jadi komen di bawah ya, oke? Oke, langsung aja masuk ke pembahasannya yaitu aplikasi apa yang aku gunain untuk membantu belajar bahasa Jepang Nah ini dia guys Aku tuh pakai yang ini, ini kanji study Pasti semua udah pada tau lah ya kanji study itu gimana aplikasinya Ya membahas tentang kanji gitu kan Ini tuh sangat work banget sih kalau menurut aku nih aplikasinya Jadi dia tuh terbuka ya Jadi tuh dia misalnya Oke misalnya kita cari kanji asa Nah jadi dia tuh Kalau ketik Jadi dia tuh gak cuma hanya arti, gak cuma hanya bentuk kanji Tapi dia juga ada kaki jung Nah kalau kaki jung itu cara penulisan ya, urutan penulisan gitu Jadi, nah ini nih Kunci untuk tulisan kanji kita itu cantik tuh ya Harus tau kaki jungnya gitu Gak harus sih, tapi ya Kalau udah tau kaki jungnya pasti enak aja gitu Bentuknya ya 11-12 lah sama yang aslinya Ya pokoknya insya Allah Kalau yang ngerti kaki jungnya itu nulisnya tuh lebih lancar lah Daripada yang gak tau nulisan kaki jungnya gitu sih Tapi ya gak apa-apa sih kalau asal tau aja sih sebenernya ya kan Jadi kalau mau diketik Ini klik aja nih kanji asanya nih Di klik Tuh muncul dia kan Mana dulu yang ditulis Dari mana dulu nulisnya gitu-gitu Di sini ada ini Ini tuh kan arti kan Morning, pagi gitu-gitulah Terus di sini ada Hongyaku-nya di bahasa Indonesia juga ada Terus Onyomi-nya itu Chou Jadi tau kan kalau dalam kanji itu Ada dibagi dalam dua Yomi kata Dibagi dalam dua Dua cara membacanya gitu Ada Onyomi dan ada juga Kunyomi Nah kalian tau kan Kalau Onyomi itu Yang dia cara bacanya itu Kalau gak salah dah Karena dari Cina kalau gak salah ya Kalau yang Kunyomi itu emang dia Ya emang dari Jepang Bacaan Jepangnya dah kalau gak salah Dan dia itu kalau yang Kunyomi Biasanya itu dia berdiri sendiri gitu Nah itu kan Kunyomi-nya asal kan Nah kalau yang Onyomi-nya kan Chou Jadi kalau Chou itu kan dia Gak bisa berdiri sendiri Harus disambung dengan Harus ditambah lagi dengan kanji yang lain Nah kanji yang lain juga Itu bacanya juga harus Onyomi-nya juga Jadi misalnya Chou, Shouko Shouko itu kan kanjinya Tabemas Ya kan Tabemas itu kan Kunyomi-nya kan Nah kalau di Onyomi-in Kanji Tabemas itu kan Artinya makan ya Kalau di Onyomi-in kan itu kan dia Shouko Jadi harus sama-sama Onyomi gitu Kalau digabungin kanji Jadi Chou Shouko Ya kan Chou-nya itu Merupakan Asa Shouko-nya itu merupakan Tabemas Jadi makan pagi gitu Yaitu Chou Shouko itu artinya sarapan Kayak gitu guys Jadi disini tuh banyak banget Contoh kalimatnya juga banyak Terus juga Ya bagus banget dah Kalau ini aku bilang Kalian wajib banget punya Aplikasi ini dah menurut aku Bagus nih Aplikasinya Tuh Ada keterangannya kan Kalau yang Asa itu N5 My Asa N5 Gitu Di bawah tuh N1 Eh N1 Asa Nebu Tuh Asa Nebu Oversleeping Tau kan Orang kesiangan Bangunnya Kayak gitu-gitulah Terus banyak lagi tuh di bawah Contoh-contohnya Gitu guys Mungkin Oh Udah mungkin gitu aja ya Nanti kalau aku jelasin Cara ininya Nyarik-nyariknya semua Mungkin kepanjangan Nanti di video Video selanjutnya lagi aja ya Cara pakai kanji study ini ya Oke selanjutnya Selain kanji study Aku juga punya JLPT practice Itu Yang N5 Sampai N1 nih Ini Kalau misalnya kita udah belajar kanji Tentang hiragana Katakanakotoba Udah ngerti Terus penggunaan Apa namanya Bumpunya udah ngerti Terus ya Pelajarannya yang lainnya itu udah ngerti Baru kita Kalau mau ngejar nih N5 N4 N3 N2 N1 Ya kita harus sering-sering berlatih Tentang soal-soal JLPT maupun Nates Tapi kan keseringan Kalau kita Download itu Di playstore itu ya Keseringan Soal JLPT ya Tapi ya Mungkin soalnya sama-sama sih Tapi ada yang bilang Kalau JLPT itu lebih susah Daripada Nates gitu Jadi Ada Ininya sih ya Mantap juga gitu Kalau JLPT Ya intinya Ya kan untuk latihan lah Gitu sama aja sih Pokoknya Aku Download disini Ada berapa ya 1 2 3 4 Ada 4 nih Ada 4 aplikasi Nah aplikasi juga sih Kalau yang bandingkan ada JLPT yang 1 JLPT yang 2 Dan 3 itu kan terpisah Sedangkan yang Yang paling atas ini Alah terkeluarkan Yang paling atas ini tuh Dia digabung gitu Dari N5 Sampai N1 Itu udah termasuk Di situ semua Gitu guys Mau gak apa sih Nah terus Disini ada Quizlet Kalian tau kan Aplikasi Quizlet itu Bagus gitu kan Ada sense yang membina kita Ada guru yang membina kita Memandu kita Jadi kita Juga Apa ya Enak gitu Gitu kan Jadi ya Teratur lah Belajarnya Tapi masalahnya Disini kan Aplikasinya berbayar Gitu ya Jadi mungkin Aku saranin Kalau misalnya Ya Kalau Berbayar itu kan Agak berat ya Jadi Aku saranin Yaudah lah Itu Lebih baik Kalau yang belajar Autodidak itu Gak usah pakai Quizlet Gitu Terus juga Apa namanya Pakai classroom Classroom Tau sendirikan sekarang ya Gimana gitu Karena Pandemi ini Pasti banyak banget Yang pakai classroom kan Ya pokoknya gitulah Mungkin teman-teman Udah Tau kan Pokoknya classroomnya Aku pakai karena Kelas bahasa Jepang itu tadi Gitu Ya cukup membantu sih Sangat membantu pun Bukan cukup lagi gitu Terus disini ada Furigana Jadi furigana itu Kalau misalnya Kita Baca Kanji ini Terus Kita gak tahu Furigananya apa Kita gak tahu Yomi katanya apa Artinya apa Terus juga Ya cara baca itu Apa kita gak ngerti gitu Makanya kita bisa pakai Aplikasi furigana nih Tapi masalahnya Aku tuh gak ngerti Cara makanya Sampai sekarang gitu Ya Gitu lah pokoknya Bukan gak ngerti Tapi emang gak pernah dipakai gitu Aku sih lebih suka pakai Kanji study itu soalnya Kalau enggak Pakai sih Nah ini dia Ada namanya terjemahan ini Google Translate ini Kalian tahu kan Ya ini pokoknya Download aja gitu Tapi Temen-temen pasti juga Harus wajib punya ini sih Kalau aku bilang Tapi kalian harus ini dulu ya Download dulu ya Ini kan Jepang Indonesia ya Download dulu yang Jepang nih Nah ini kan aku udah ter-download ya Udah checklist gitu Udah dicentang Kalau belum Download aja dulu Gitu Jadi kalau pun nanti Misalnya kita lagi offline Jadi bisa dipakai gitu guys Oke Ya ini Cukup berguna sih Walaupun kadang artinya Agak nyelene gitu ya Dari Arti di kamus gitu Gitu dong guys Kalau misalnya Kita lagi baca Artikel atau Bukan artikel sih ya Kalau misalnya kita lagi baca buku Terus kita gak ngerti Ini kan J apa Gitu Susah banget gitu Yaudah Daripada ribet-ribet Lebih baik ini Teken aja kamera gitu Nanti kalian pindai gitu Nanti dia terbaca sendiri kok Gitu Cukup praktis sih Bagi kok Oke selanjutnya tuh ada Dikmezi Jadi tuh Dikmezi Mezi Mezi Entah apalah Cara baca Pau kayak gitu Disini tuh Ya sama aja sih Kayak Apa namanya Kayak si Google Translate ini tadi Aku juga Gak terlalu sering Pake ini Pokoknya disini Kita bisa Cari Arti Dari Perkata Atau kanji Atau dari Kalimat Gitu Gitu lah guys Pokoknya Tapi aku jarang Pake ini Sebenernya tuh Aplikasinya sama-sama Aja sih Tergantung kita Gimana cara Pakenya gitu Nah disini tuh Aku juga punya Memorihin Nah kalau yang Memorihin ini Itu Aplikasi yang Disharing sama Senseiko Sensei Yang di Jepang sekarang Gitu Dia di dalamnya Itu kayak gini Itu tuh Aplikasi dari Japan Foundation Terus Disini Saya Memorihin Oh Salah Ulang ya Jadi disini Ada dua Ada dua Pembagian gitu ya Ada Memorihin Dan ada juga Game Tapi kita Kalau masih Pembola Lebih baik Masuk ke Memorihin aja Oke kita Kembali topik Topik yang pertama Itu Watashito Kazoku Oke Topik pertama Itu membahas Tentang aku Dan keluarga Aku gitu kan Nah ini Watashito Ingat gak Teman-teman Di video aku Yang cara Menghafal Hiragana Katakan Dan kanji Yang caranya Itu salah satunya Adalah Menggunakan Imajinasi Kita Iya Salah satunya Ya ini Nah Kita Berimajinasi Gimana caranya Mengingat Kanji Itu beda Maksudnya Kanji Ini Mirip Dengan Keadaan Di sekitar Kita Jadi Kita Lebih mudah Mengingatnya Bentuknya Mengingat Bentuknya Gimana Jadi Kayak ini Watashito Ada orang Di sawah Mau ngambil Padi Nah Terus Dia Genggem Padi Gitu Padi Semata Nah Gitu Jadinya Nah Gitu Jadi Kekuatan Berimajinasi Juga Perlu dalam Menghafal Si kanji Ini guys Kayak gitu Sih Dia caranya Terus Nanti Udah ingetkan Sampai Bawah Baru Kita ke Kanji Cek Nah Kanji Cek Disini Picture Bentuk Kanjinya Gimana Terus Reading Cara Bacanya Bacanya Gimana Patashio Terus Meaning Itu Gimana Artinya Apa Gitu Kan Misalnya Kita Mau latihan Membaca Reading Jadi Yaudah Yang bagian Reading Ini Jangan Dicentang Jadi Kan Kita Bisa Tahu Ini Apa Cara Bacanya Kanjinya Ini Kanji Apa Kan Udah Tahu Ada Bantuannya Meaning Apa Gitu Guys Nah Kayak Gini Kalau Mau Cuman Tahu Cuman Pengen Tahu Bentuknya Doang Kalau Kita Pengen Rensyu Membaca Dan Pengen Tahu Artinya Apa Itu Jangan Dicentang Semuanya Jadi Itu Bener Membantu Kita Untuk Menghafal Kanji 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 Dasar Kanji N5 Sangat Bermanfaat Sekali Ini Guys Nah Kayak Gitu Kalau Gamenya Ada Seru Pokoknya Kalau Aku Bahas Semua Ini Bakal Panjang Videonya Nanti Nah Terus Disini Aku Ada Juga Aplikasi Kosakata Bahasa Jepang Jadi Waktu Aku Iseng Download Si Kosakata Bahasa Jepang Gitu Tapi Munculnya Itu Emang Ya Mungkin Apa Ya Untuk Yang N5 Gitu Kali Ini Apa Lagi Wah Ini Segeri Aja Tari Away Nah Misalnya Kota Pelajaran Level 1 Yaudah Jadi Itu Memang Bener Bener Untuk Level Dasar Gitu Bagus Untuk Yang Baru Pemula Belajar Bahasa Jepang Mi Mi Hunggunya Watashi Romaji Romaji Juga Tertulis Artinya Bagus Bagus Serius Mungkin Nanti Di video Selanjutnya Aku Mau Kasih Tau Aku Mau Buat Apa Ya Hakal Kotobain 5 Gitu Gitu Kali Ya Pokoknya Aku Pengen Video Yang Aku Share Itu Bermanfaat Kalian Atau Emang Video Yang Aku Upload Youtube Itu Emang Untuk Apa Ya Biar Untuk Pengalaman Aja Gitu Untuk Kenangan Aja Gitu Oke Mungkin Gak Penting Ini Aku Ngomong Apa Oke Pokoknya Itu Aja Ada Satu Lagi Sebenernya Ini Kayak Fokus Isi Ini Disharing Sama Karo Sama Cuman Aku Gak Pernah Buka Pernah Cuman Gak Pernah Ngerjain Soalnya Ini Untuk Kayak Fokus Isi Ya Pokoknya Aku Kayaknya Belum Belum Kesitu Dulu Pokoknya Masih Ngejar Ujian Jawabitnya Dulu Semoga Lulus Doain Pokoknya Itu Aja Apisasi Yang Aku Gunain Dalam Belajar Bahasa Jepang Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Subscribe And Comment Serta Share Ke Teman Kalian Inget Ya Buat Yang Udah Nonton Ini Kalau Kalian Gunain Aplikasi Yang Lebih Mantap Lagi Jangan Lupa Di Sharing Biar Bermanfaat Untuk Teman Teman Seperjuangan Kita Yang Belajar Jangan Lupa Di Share Di Kolom Komentar Oke Thank You Arigata Assalamualaikum And On And On We'll Go Let's Do Bye And Bye 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 selamat menikmati